Aku sudah matur ke Pak Presiden, Pak Bapak gimana Surabaya? Weh gak apa-apa, Bu Risma nanti bisa pulang pergi gitu. Pak Presiden tadi aku sudah izin, Bapak gimana? Sudah Bu Risma gak apa-apa, nanti Bu Risma mirah-mirih sementara gitu. Itulah pernyataan wali kota Surabaya, Tririsma hari ini kepada sejumlah jurnalis di Surabaya, usai ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara pada 22 Desember 2020. Ia sempat bimbang terkait rangkap jabatannya. Namun Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa Risma bisa menjabat Menteri Sosial sekaligus wali kota Surabaya. Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Erlangga Surabaya, Radian Salman menegaskan, rangkap jabatan ala Risma ini dinilai menabrak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 78 ayat 2 huruf G menegaskan, jenis jabatan itu termasuk diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang rangkap oleh ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu tidak mungkin secara hukum bagi Risma untuk merangkap jabatan wali kota sekaligus Menteri Sosial. Ketika diberikan tugas oleh Presiden, pasal 78 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pemerintahan Daerah tegas mekanismenya adalah diberhentikan. Sekalipun tidak menyebut Menteri, aturan tersebut tegas melarang rangkap jabatan yang dilakukan Risma. Pasalnya, Menteri adalah jabatan yang diangkat oleh Presiden. Di pasal 76 ayat 1 huruf H juga mengatur larangan rangkap jabatan. Hanya saja, sampai saat ini, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwiono, enggan berkomentar. Politisi separtai Risma di PDI Perjuangan itu hanya mengatakan, mestinya Risma mundurkan diri. Menurut Radian, sebenarnya DPRD bisa mengusulkan pemberhentian Risma sebagai wali kota. Namun wakil rakyat memilih pasif dengan dali menunggu surat pengunduran diri Risma. Secara umum, mekanismenya adalah lewat usulan yang berasal dari DPRD. Sekali lagi, lewat usulan yang berasal dari DPRD, yang kemudian yang memberhentikan adalah untuk wali kota adalah Menteri. Nah, tetapi apabila DPRD tidak menyelenggarakan forum untuk itu, forum untuk melakukan pengusulan, maka Menteri dalam Negeri itu dapat melakukan pemberhentian. Dalam posisi saat ini, seharusnya wakil wali kota Surabaya, Wisnu Sakti Buwana, menjadi wali kota menggantikan Risma. Sejumlah pihak juga menilai rangkap jabatan ini tidaklah etis dan tidak efektif dalam menjalankan tugas di dua jabatan berbeda. Nifta Farid, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.